Halo, ini video ketiga dari pengantar kuliah basis data terutama untuk mahasiswa semester awal yaitu kuliah pengaksesan basis data. Di video ketiga ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sumber-sumber referensi serta website dan aplikasi yang akan bermanfaat, yang akan digunakan bukan hanya di kuliah pengaksesan basis data, tetapi juga di kuliah perancangan basis data dan sistem pengelolaan basis data. Jadi jika Anda melihat misalkan beberapa bukunya banyak dan tebal-tebal, ya tenang saja, ini tidak akan dihabiskan dalam satu mata kuliah, tapi akan dimanfaatkan dalam tiga mata kuliah. Oke, kita mulai untuk buku. Jadi banyak kemudahan untuk kuliah sekarang, banyak tersedia buku dalam bentuk digital atau e-book. Salah satu yang saya gunakan ini adalah Database System Concept, ini edisi ke-6 ya, dari Silbersad, Kort, dan Sudarsan. Ini ya kalau bisa saya sebutkan adalah buku klasik basis data, karena pada saat saya kuliah juga menggunakan buku ini. Buku ini banyak mengandung terutama konsep mengenai basis data, jadi sedikit digunakan di kuliah pertama, lebih banyak digunakan terutama di kuliah yang kedua, yaitu perancangan basis data. Konsep-konsep himpunan, misalkan yang menjadi dasar, menjadi basis data, lalu perhitungan-perhitungan, dan seterusnya, sampai dengan relasi basis data secara konseptual, cukup dalam dibahas di buku ini. Jadi, misalkan untuk relationalnya ini benar-benar dimulai dari awal, relational database, lalu sampai dengan transaksi, sampai dengan juga perkembangan database terkini. Misalkan ini adalah data warehousing atau data warehouse yang kemarin kita di video yang kedua sedikit dibahas. Buku yang kedua adalah dari Coronel dan Morris. Ini terbitan tahun 2015, jadi saya anggap masih cukup baru. Ini aspek praktisnya cukup banyak, jadi Anda juga bisa melihat contoh-contoh di sini untuk latihan basis data, perintah-perintah basis data, model-model, termasuk sampai dengan gambar-gambar yang bisa sangat membantu sebagai materi latihan. Buku ini digunakan mulai dari semester awal sampai dengan semester tiga. Lalu, buku yang ketiga ini adalah karangan Jeff Hofer dan Venka Taraman, termasuk dan juga Heikitopi. Ini terbitan 2016, edisi ke-12. Ini lebih banyak, sebetulnya digunakan di semester awal, tetapi lebih banyak saya manfaatkan di advance-nya, yaitu di kuliah semester yang ketiga. Tapi saya harap Anda dapat memiliki ketiga buku ini menjadi sumber. Pertama adalah harus balance antara konsep basis data dan aspek praktis dari basis data, karena Anda akan dibentuk menjadi sarjana yang bukan hanya jadi tukang basis data, tapi juga memahami konsep basis data, termasuk salah satu tujuan kami di sini adalah peningkatan literasi. Jadi, ya maaf saja kalau memang buku-buku yang digunakan di sini masih mayoritas bahasa Inggris. Kalau boleh saya memberikan pendapat pribadi, buku yang kedua ini bahasa Inggrisnya lebih mudah dicerna, termasuk juga banyak contoh-contoh, skema yang bisa Anda ikuti, bisa dipraktekan langsung. Oke, itu adalah e-book yang digunakan dalam kuliah. Lalu, website yang digunakan ini adalah blog milik saya, jadi berbagai artikel dari kuliah termasuk juga kuliah-kuliah. Saya masukkan di sini, Anda bisa cari yang berkaitan dengan basis data, sudah cukup banyak dari kuliah-kuliah sebelumnya, yang Anda bisa cari sebagai bahan perbandingan. Jadi, nanti juga kalau ada perbaikan-perbaikan dalam materi kuliah, pasti slide untuk kuliahnya akan saya posting di blog. Yang kedua, yang Anda lihat sekarang, ini video dari kuliah basis data, saya posting di channel YouTube milik saya. Lalu, ini banyak ya, jadi saya harap juga Anda bisa kreatif sendiri untuk mencari website yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini hanya website yang biasa saya gunakan, website favorit untuk memperkaya keilmuan khususnya di bidang basis data. Nah, yang pertama adalah tutorialspoint.com. Sebetulnya, ini tidak hanya untuk basis data, banyak sekali yang bisa Anda pelajari di sini. Mereka juga menawarkan PDF gratis sebagai bahan latihan. Ini yang bisa kita gunakan, artinya meskipun di kuliah kita belajar misalkan Microsoft Access dan MySQL atau PHP MyAdmin, tapi juga Anda bisa belajar merek-merek basis data yang lain. Misalkan di sini ada MongoDB, ada PLSQL, ada dan seterusnya, termasuk ada DB2. Ini untuk tutorial database, mulai dari tingkat awal sampai dengan tingkat mahir. Untuk konsep-konsep basis data, khususnya Access dan MySQL, Anda bisa lihat juga di databasejournal.com. Ya, jika Anda ada kesulitan untuk latihan, ternyata di buku tidak ada, misalkan menjelaskan mengenai sebuah instruksi, Anda bisa lihat di tutorial point, di instruksi SQL misalkan, database, bahasa database, Anda bisa lihat di databasejournal. Nah, salah satu keuntungan memanfaatkan internet, juga Anda bisa, apa yang saya sebutkan dengan latihan mandiri, ya banyak sekali website yang menawarkan latihan query. Ada dua di sini, contohnya yang pertama adalah SQLBout.com. Jadi, Anda bisa mengikuti latihan menulis SQL, ini SQLBout.com, lalu juga ada yang dari w3school.com, ya, untuk latihan SQL. Jadi, Anda tinggal klik, misalkan untuk latihan SQL, ada perintah SQL seperti ini, Anda bisa langsung latihan essay, ya, menulis. Misalkan, apa kira-kira perintah awal dari statement berikut, coba saya isi, misalkan memilih, lalu Anda tinggal klik submit, ya, Anda dapat nilai yang benar. Kalaupun Anda dapat nilai yang salah, pasti dibantu. Ini penting sekali, ya, karena salah satu yang akan meningkatkan kemampuan Anda dalam menguasai database management system, itu adalah satu praktikum, dua latihan. Latihan, 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 dan latihan, sehingga faham. Ya, betul bahwa memang bahasanya itu adalah English-like atau mirip dengan bahasa Inggris, tetapi juga ya rasanya tidak sulit-sulit amat. Ya, jangan sampai karena mirip dengan bahasa Inggris, andanya jadi kurang percaya diri, lalu kesulitan menyelesaikan kuliah basis data. Oke, jadi itu sumber-sumber dari internet yang bisa Anda akses kapan saja, baik untuk konsepnya, untuk mencari e-book, untuk latihan mandiri, ya. Dan untuk aplikasinya, kita akan menggunakan dua awal untuk kuliah pertama ini. Yang pertama adalah Microsoft Access. Kenapa kita menggunakan Microsoft Access? Karena ini sangat simple, sangat sederhana. Banyak memanfaatkan drag and drop, ya, tarik, simpan, dan dari sisi grafik juga mudah dimengerti. Ya, terutama juga didukung oleh apa yang kita kenal sebagai query by example. Jadi, membuat query-nya tidak mengertikan bahasanya, tapi cukup memilih menggunakan mouse. Sangat mudah. Yang kedua, aplikasi itu menggunakan, dari apache-friends.org, kita menggunakan php myadmin, ya, Anda tinggal download di sini gratis. Tentu saja disesuaikan dengan, apa, operating system dari laptop Anda, ya, umumnya menggunakan Windows. Oke, ini yang kita gunakan. Ini, yang pertama adalah Access. Aplikasi ini buatan Microsoft. Ini dimanfaatkan dalam personal komputer, Anda bisa latihan, membuat basis data yang sederhana. Misalkan ini ada, bisa diganti nama basis datanya, create, ya, membuat basis data baru. Ini adalah tampilan awal Microsoft Access. Jadi, sebelum nanti kita melakukan praktek, Anda bisa belajar dulu mengenali user interface atau antarmuka dari Microsoft Access. Oke, nah, lalu, untuk php myadmin, pertama adalah install, apa, php myadmin-nya, lalu Anda akan memanfaatkan user interface-nya melalui browser, ya. Berbeda, misalkan dengan Microsoft Access, yang langsung install saja, tanpa membutuhkan browser. Agak lama ternyata. Oke, Anda tinggal jalankan yang dua ini, start, ya, untuk Apache, yaitu koneksi ke browser-nya, lalu Anda start mysql, kita hanya menggunakan mysql, ya, tidak yang lain. Jika, jika port-nya itu sudah keluar, berarti sudah bisa digunakan, masuk ke admin. Oke, berarti ini, ini tampilan dari php myadmin, di sebelah kiri adalah basis data yang sudah ada, ini adalah fungsi-fungsi yang bisa digunakan di php myadmin, mulai dari membuat database, ya, sampai membuat query, dan seterusnya, sampai dengan Anda bisa mengelola database tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di video terakhir dari pengantar basis data. Yang pertama adalah buku yang digunakan dalam kuliah, yang kedua adalah sumber-sumber lain, pendukung, ya, untuk latihan, untuk materi kuliah, lalu membantu Anda dalam belajar, dan yang ketiga adalah aplikasi yang digunakan dalam kuliah basis data. Oke, baik, saya cukupkan untuk video yang ketiga, selamat belajar, menjadi ahli database, kelak, tetap semangat. Terima kasih.